Hai semua, Assalamualaikum Di video kali ini aku akan berbagi resep masakan sederhana Simple dan murah meriah Ini tumis kacang panjang dan tauge yang rasanya sedap banget Tinggal ditambah dadar telur atau tempe goreng aja udah nikmat ya Menu ini favoritnya suami aku Kalau udah dimasakin tumisan tauge kayak gini pasti lahap banget makannya Oke gak usah lama-lama Yuk kita langsung aja ke cara membuat Untuk bahannya disini aku pakai 200 gram tauge Nah ini taugenya aku pakai lebih banyak dari kacang panjangnya ya Nah kacang panjangnya buat tambahan aja Aku pakai kurang lebih 5 lelai aja atau boleh sesuai selera ya Nah sekarang kacang panjangnya kita potong Nah bagian ujungnya dibuang aja ya Untuk panjangnya boleh sesuai selera Nah kalau udah ini pindahkan ke wadah Bumbunya seperti biasa yang simple-simple aja Aku pakai 8 siung bawang merah Nah ini bawang merahnya diiris tipis-tipis seperti ini Lalu pakai 4 siung bawang putih Nah ini bawang putihnya diiris tipis seperti ini Kemudian aku cincang Biar lebih halus ya Kemudian untuk pedes-pedesnya aku pakai 7 buah cabai rawit merah Dipotong serong seperti ini Nah ini untuk tingkat kepedesannya boleh sesuai selera ya Kalau suka lebih pedes bisa ditambah Kalau nggak suka pedes bisa dikurangnya aja Kemudian aku tambahi 3 buah cabai keriting merah Dipotong serong juga ya seperti ini Lalu 3 buah cabai hijau Sama ini juga diiris serong 1 buah tomat ukuran sedang Ini aku potong kotak-kotak aja seperti ini Lalu ada lengkuas yang udah digeprek Dan 2 lembar daun salam Oke langsung aja kita tumis bumbunya Pakai minyak sedikit aja ya Jangan terlalu banyak Pertama kita tumis dulu untuk bawang merah dan bawang putihnya Ini ditumis hingga harum Nah ini bawangnya udah harum Kemudian masukkan tomat Lengkuas dan daun salam Tambahkan 1 gelas air kurang lebih 200 ml Lalu tambahkan 1,5 sendok teh garam 1,5 sendok teh kaldu ayam bubuk 1 sendok teh gula pasir 1,4 sendok teh lada bubuk Dan 1 sendok makan saus tiram Aduk hingga tercampur rata Nah ini biarkan airnya mendidih Kalau udah mendidih Masukkan kacang panjangnya Aduk hingga tercampur rata Nah ini kita tutup Biarkan hingga kacang panjangnya matang ya Kurang lebih selama 5-7 menit Nah seperti ini kacang panjangnya udah matang ya Kemudian masukkan irisan cabai tadi Aduk hingga tercampur rata Kita masak sebentar hingga cabainya agak layu Nah kalau cabainya udah agak layu Masukkan taugenya Kita masukkan semuanya ya Aduk hingga tercampur rata Nah ini kita masak sebentar aja ya Nggak perlu terlalu lama ya Karena taugenya ini cepat matangnya Kalau misalnya airnya kurang bisa ditambah lagi ya Ini aku tambahin sedikit aja Aduk kembali hingga tercampur rata Nah jangan lupa dites rasa ya Untuk gula dan garamnya bisa disesuaikan Nah ini menurut aku garamnya kurang ya Jadi aku tambahkan sedikit lagi Aduk hingga tercampur rata Nah kalau rasanya udah pas Udah enak Ini udah cukup ya Nggak usah lama-lama Matikan api kompornya Dan ini siap buat disajikan Nah ini dia Tumis taugenya kacang panjangnya Udah selesai aku bikin Rasanya benar-benar enak Sedep Bumbunya simple Masaknya juga cepat Cocok untuk menu sarapan Tinggal tambah dadar telur Apalagi pakai ikan asin Makin sedep pastinya Oke cukup sekian video dari aku Semoga teman-teman suka sama video ini Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like dan juga subscribe Makasih Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax